Halo guys, welcome back to my channel. Nama gue Mahila, disini adalah video pertama gue. Gue bakal menceritakan suatu kisah ritual tumbal manusia yang paling mengerikan dunia. Oke, check it out. Menurut KBBI, ritual adalah tindakan seremonial yang berkaitan dengan kepercayaan. Ritual ini adalah tindakan yang dilakukan turun-temurun. Ritual ini dilakukan oleh sekelompok orang demi tujuan dan kepentingan tertentu. Kegiatan ini erat kaitannya dengan kegiatan spiritual yang memerlukan suatu persembahan. Makanya dalam kegiatan ritual, kegiatannya seringkali melibatkan hewan bahkan sesama manusia. So, hari ini kita akan membahas bersama-sama ritual tumbal manusia yang paling mengerikan di dunia. Check it out. Jadi yang pertama adalah ritual untuk matahari. Ritual ini dilakukan oleh suku kuno. Suku yang berasal dari Meksiko, yang bernama suku Aztek. Asal usul suku ini sebenarnya gak ada yang tahu pasti. Suku ini diakini adalah suku nomaden yang berasal dari Aslan, Meksiko Utara. Mereka diakini tiba di Mesoamerika, Meksiko, dan Amerika Tengah. Pada awal abad 13. Dan meskipun secara sosial, intelektual, dan artistik, Peradaban mereka dikenal sangat maju. Suku Aztek tetap mempercayai ritual-ritual dan kepercayaan-kepercayaan tentang tumbal manusia. Yang biasanya pada situasi saat ini orang-orang mengatakan barbari. Dan ritual yang sering mereka lakukan adalah pengorbanan manusia untuk matahari. Orang-orang Aztek ini percaya bahwa Dewa Matahari, Huichilo Potsli, diberikan makanan, disuguhkan makanan dalam bentuk darah manusia. Agar tidak terjadi kegelapan dan akhir dunia. Korban yang dipersembahkan tidak hanya satu atau dua orang, tapi banyak pembelahnya. Selain Dewa Matahari, ada juga Dewa Kesuburan yang bernama Ketzalcoatl yang berbentuk ular dan Dewa Jaguar yang bernama Tezcatlipoca. Juga dipercaya harus diberi makanan darah manusia. Setiap tahun ratusan bahkan ribuan dipilih untuk dijadikan tumbal manusia. Untuk melakukan ritual ini, tumbal akan dibawa ke atas piramida. Dalam keadaan hidup dan sadar, dada mereka dirobek dan jantung mereka diambil dari tempatnya. Jasad-jasad orang yang sudah diambil jantungnya lalu ditendang dan dilempar ke bawah. Sehingga darahnya tumpah dan berceceran di anak-anak tangga piramida. Begitu jasad mereka sampai di bawah anak tangga, dan tubuhnya akan dipenggal, dimutilasi, dan dibagikan kepada masyarakat suku Aztek. Dan kadang para korban dibunuh dengan cara dipanah, dilempari batu, dikuliti, dan dikubur hidup-hidup. Kalau kalian berpikir para korban tumbal dan orang-orang yang melakukan ritual ini dilakukan secara paksa. Kalau kalian biasa melihat ini di film horor, ini enggak beda, enggak sama sekali. Konon katanya, orang-orang Aztek ini menyerahkan diri secara sukarela, tanpa paksaan sedikit pun untuk menjadi tumbal. Memang ada segelintir orang yang dijadikan tumbal secara paksa, seperti tahanan perang. Tahanan perang ini dijadikan tumbal secara paksa. Tapi beberapa sejarawan meyakini bahwa para suku Aztek ini melakukan praktek kanibalisme diduga karena kekurangan protein. Sebab pada zaman itu, ikan dan ungas hanya boleh dimakan oleh orang kaya. Dan rakyat miskin hanya boleh memakan serangga dan hewan pengerak. Oh, kayak tikus gitu ya. Jadi mereka hanya bisa makan daging kalau pas ada ritual tumbal manusia. Enggak kebayang sih melihat jasad manusia jatuh dari anak tangga dan darahnya berceceran. Oh my God. Bagaimana menurut kalian tentang ritual ini? Komen di bawah. Selanjutnya ada persembahan untuk batu bata merah. Pada tahun 2010 ada produsen batu bata merah yang berasal dari Bangladesh. Produsen itu merasa bimbang kenapa produksi yang dihasilkan batu bata merahnya tidak berwarna merah. Sudah dibuat berkali-kali tapi hasilnya tidak pernah memuaskan. Akhirnya mereka mencari dukun untuk mencari jawaban kenapa produksi batu bata merahnya tidak berwarna merah. Dan dia menggunakan dukun sebagai bantuan agar produksi batu bata yang dihasilkan seperti yang dia inginkan. Dan dukun ini menyarankan pada produsen batu bata merah ini untuk mengorbankan nyawa seseorang. Dan akhirnya produsen batu bata merah ini menyuruh empat pekerjanya untuk membunuh salah satu teman mereka. Dan korbannya adalah seorang pria berusia 26 tahun yang tidak disebutkan namanya. Tiba-tiba dia dipenggal dan darahnya dicipratkan ke batu bata agar warnanya berwarna merah. Dan kepalanya dipanggang di dalam oven agar buktinya menghilang. Aksi ini diketahui oleh polisi sehingga pemilik pabrik, empat pekerja, dan si dukun dijatuhi hukuman karena dituduh untuk melakukan pembunuhan berencana. Hah? Ya kali? Iya, sugiannya mungkin. Siapa juga yang mau punya rumah batu batanya terbuat dari cipratan darah manusia? Serem gak sih ada produsen batu bata yang disuruh dukun kayak gitu melakukan hal sekeji itu? Mau-mau aja. Next, ada Wicker Man. Salah satu catatan perang yang ditulis oleh Julius Caesar, disitu ada tertulis kisah ritual tumbal manusia yang sangat-sangat mengerikan. Kisah ini ditulis oleh Julius Caesar. Dengan mata kepalanya sendiri dia melihat kejadian tersebut saat menaklukkan Eropa Utara di kerajaan para druid di Celtic. Di kerajaan itu Caesar melihat ritual tumbal manusia dengan wujud Wicker Man sebagai manusia anyaman. Yang pada dasarnya Wicker Man adalah ritual tumbal manusia yang ratusan manusia dan puluhan hewan dikurung secara bersamaan. Di sebuah patung besar anyaman rotan atau jerami, patung raksasa yang sudah diisi manusia dan hewan yang masih hidup ini, patung ini dibakar. Dan orang-orang di sekelilingnya akan menari-nari hingga apinya padam dan patungnya menjadi abu. Gak kebayang gak sih? Dan patung yang berisikan manusia dibakar, mereka pasti menangis, tersiksa dan kesakitan. Dan sementara orang di sekitar patung disuruh menari-nari. Terima kasih telah menonton!